Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali semuanya di perkuliahan Kita hari ini Perkuliahan kita masih Perkuliahan cat cam Dan Hari ini adalah perkuliahan Untuk pertemuan Terakhir sebelum uas yaitu pertemuan Ke 14 Dan materi yang akan kita bahas di pertemuan Ke 14 masih Mengenai materi Simulasi cam Cutting Untuk proses laser jet Seperti biasa Kita aktifkan template Software inventor nya Kemudian kita pastikan File project yang aktif juga masih File project untuk Cat cam ya untuk perkuliahan Kita hari ini Jadi cat cam Kemudian done Kemudian juga kita klik new Sekarang kita akan Membahas bagaimana membuat komponen Menggunakan template sheet metal Karena kebanyakan untuk laser jet ini Itu dipakai untuk memproses Komponen Komponen yang berhubungan dengan pekerjaan sheet metal Di pekerjaan-pekerjaan yang kebanyakan itu Plat yang dipakai adalah plat tipis Jadi Dan paling banyak Dipakai adalah di industri Yang berhubungan dengan elektronik Jadi laser cutting ini memang Kondisinya Pada sepada pemprosesannya Dia menggunakan laser Kemudian juga Seperti Sifatnya mirip seperti plasma cutting Jadi Punya sifat panas Karena dari api Api laser Kemudian juga Biasanya untuk laser cutting ini Biayanya agak lebih mahal Daripada proses plasma cutting Dan juga dari segi kepresisian Hasil dari laser jet ini Bisa lebih presisi Karena Ketebalan potongan laser itu Bisa kecil Bisa 1 mili Kurang Jadi Bisa 1 mili Ataupun kurang dari 1 mili Jadi Bisa lebih presisi hasilnya Oke Di pertemuan kali ini Selain kita membahas mengenai Proses simulasi Cam cutting Untuk proses laser jet Kita juga akan belajar Sedikit ya Dasar-dasar Bagaimana Membuat komponen Menggunakan template sheet metal Ya Oke Kemudian Kita klik di template sheet metal Kemudian Kita coba dulu Klik disini Di home view Ya Pastikan ya Sumbu Koordinatnya Seperti ini Kalau misalnya Ada yang sumbu koordinatnya Masih seperti ini Ya Ya Nah sebagusnya Dibetulkan dulu Ya diatur view nya Seperti ini Ya Supaya sumbu z nya ke atas X kesini dan Y kesana Kemudian Kemudian Disini tampaknya Di bagian depan sini S disini Disini di klik front Ya Apa namanya selanjutnya Rectangle Pilih rectangle to point center Supaya kita bisa manfaatkan titik post Rectangle Untuk kita tempatkan di center point Kemudian kita klik Nah disini Misalnya 300 Ini 400 Oke Satu lagi Kita tadi kelewat ya Ini sketch gak apa-apa Kita buat dulu Kita finish sketch Jangan lupa Kita save dulu ya Kita save Nampakkan dia Misalnya disini Cutting laser jet Ya R 0 Save Kemudian Jangan lupa Disini di toolbar Seed metal default Kita setting Ya disini kan default nya Ketebalan masih 0,5 mili ya Kita klik disini Lalu disini Thickness nya ganti Menjadi 1,5 Lalu material nya Bisa kita setting disini Miles steel Ya Kita save dulu Lalu klik di Tab band Nah di relieve shape nya ke tier Lalu berikutnya Save juga Kemudian klik di tab corner Nah di relieve shape nya Trim to band ubah menjadi tier Lalu klik save Ya Kalau udah Kita klik save and close Lalu klik cancel Jangan lupa setiap perubahan kita save Sudah Kemudian kita klik face Lihat Pada saat kita Pada saat kita Meng klik Face Ya disini Dia otomatis akan membentuk Lembaran ya Seed metal Atau lembaran Flat Dia ketebalannya Sesuai kita setting tadi 1,5 mili Ya Kita klik apply Kemudian kita cek Benar gak dia 1,5 mili Klik permukaan atas Lihat permukaan bawah Lihat 1,5 mili Oke Kemudian kita klik di Menu sheet metal Lalu klik di flag Kita klik disini Oke Misalnya Ketinggiannya 100 mili Oke Apply Kemudian Kita Disini Kita kurangi 20 mili Kita klik disini Oke Lihat Kemudian kita Apply Ini Kita bentuk seperti ini ya Kita save dulu Setiap Setiap perubahan Kita save Kemudian klik disini Oke Kemudian kita akan Coba buat Disini ada Rectangle Misalnya 8 mili 8 mili Setelah kita Beri dimensi yang sebelah sini Kemudian kita klik juga disini Berikan dimensi Disini 50 Oke Kemudian Kemudian Kita klik fillet Ini berarti 4 1,2,3,4 Kemudian oke Kita input Kita input juga dimensi disini Misalnya ini 10 Lalu yang sebelah sini Kita input juga disini dimensinya Oke Kemudian kita Kemudian kita Oke Klik finish sketch Lalu kita klik Kita klik Misalnya distance nya All ya Biar Sisi seberangnya juga Bisa dilobati Kita klik lagi Kemudian kita buat Kemudian kita coba Ellipse Oke Kita akan coba buat Kita Buat seperti ini Kemudian Kemudian Sini Kita akan jarak 25 Oke Jarak juga 25 Atau ini dia 15 15 15 17 18 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 19 19 18 18 18 18 19 19 80 ini 35 oke ini kita klik ya ini kita klik ini harus jajar oke kemudian yang ini kita akan buat ini misalnya ini 35 35 lalu ini kita klik oke ini juga sama kita klik kita offset disini offsetnya kita offset lalu ini kita jadikan simetri ini terhadap sembunyi ini terhadap kanan ini dan ini terhadap ini terhadap kanan oke lalu klik dimensi misalnya disini 8 ini juga 8 kemudian untuk yang ini kita jadikan construction line ini juga jadikan construction line kemudian ini kita split ini 1 2 3 4 5 6 7 8 oke setelah di split kita klik kanan lalu klik ok ini kita tekan ctrl 2 3 4 kita jadikan construction line ya berikutnya juga disini kita jadikan construction line kita split dulu tapi ini 1 2 3 4 5 6 7 oke ini juga kita jadikan construction line ini juga kita jadikan construction line ini juga sama kita jadikan construction line supaya lingkaran ini berada di tengah-tengah kita klik ya kita jadikan construction line lalu ini kita klik construction ini kita lalu ini dia agak lepas kita simetrikan lagi jadikan construction line yang disini juga sama jadikan construction line ini posisinya 3 4 oke ini juga sama disini biar content ya ya kalau udah kita disini kita pinet ya misalnya pinetnya 5 1 2 kita lanjutkan filletnya yang sebelah sini juga lalu ini oke mulai dari fillet kalau udah kita klik finish sketch klik home view lalu kita cut lagi 1 2 3 4 5 6 7 ya biar tembus terus ke seberangnya juga klik di all oke ya ini jadi kita klik ya lalu save jangan lupa kalau udah kita coba buat create flat pattern ini flat patternnya jadi nanti pada saat gambar bentangan ini sudah jadi inilah nantinya akan kita ini kita proses laser cutting laser jet cutting ya kita buat laser cutting nya kemudian klik lagi gimana caranya sedangkan di proses flat pattern kan kita tidak bisa akan mengakses perintah untuk game maka caranya ini kita harus bentangkan tanpa membuat atau mengaktifkan flat pattern gimana caranya lupa setiap perubahan kita save disini kan ada unfold ya klik unfold kemudian stationary reference seperti reference yang tidak bergeraknya ini kita klik lalu klik disini satu dua tiga empat oke apply oke kemudian masih ada disini kan yang ini juga ini juga sama ini bagian yang tidak bergeraknya kita klik satu dua tiga tiga empat apply lihat ya lihat jadi ini ada lembaran sheet yang akan kita buat ya jadi nanti dari lembaran plat kutu nanti akan dipotong menggunakan laser jet cutting nanti hasil akhirnya akan seperti ini oke jangan lupa kita save dulu kemudian setelah model untuk proses laser jet cutting nya siap ya kemudian kita aktifkan ya kita klik di menu camp seperti biasa kita buat setup nya disini kita atur operation type nya menjadi cutting kemudian ya titik 0 nya misalnya kita tempatkan dia di ini klik ini titik 0 nya kemudian model klik biar ini terpilih model nya lalu klik di tab stock nah disini di bagian add stock to sides and top bottom side nya kita setting misalnya bisa kita lebihkan 10 ya oke kalau top nya kita nol kita nol kan jadi biar plat nya dipakai benar-benar 1,5 ya jadi ukuran plat yang dibutuhkan sekian ya nah 5,49 atau 5,50 lah kali 6,50 oke kalau udah boleh klik di tab post process karena ini pertemuan ke 14 jadi ketik 1014 enter lalu klik lagi di stock cek lagi dan gak berubah kan lalu klik di tab setup cek lagi kalau udah gak ada yang kurang kita klik ok udah jangan lupa setup disini kita rename klik kemudian biarkan lalu klik lagi sekali lagi sampai ini berubah baru ganti menjadi laser jet cutting oke udah kemudian kita klik di toolbar 2D profile ya nah di type nya ganti ke laser cutting ya jadi ini bukan laser jet tapi laser cutting laser cutting ya klik kemudian ini untuk hasil potongan laser cutting ini ya laser cutting ini biasanya kecil ya bisa apa namanya bisa kurang dari 1 mili jadi kita setting ke 1 mili kemudian fit nya kita setting ke 100 ya kemudian kita klik di geometry karena kita ingin memotong yang bagian terluar berarti kita settingnya loops nya ke outer loops kemudian side nya ke start out side ya lalu kita pilih 1 2 3 4 oke ya oke kemudian klik di tab height ikut default di tab linking eh di tab basis ikutin default di tab linking juga ikutin default kalau udah kita klik oke oke kemudian kita coba ya klik kanan disini kita perbaiki kita rename lagi tadi ya ini bukan laser jet cutting tapi laser cutting oke kemudian klik kanan lalu klik simulate all ya pastikan stoknya ke centang ya toolpad nya enggak kita klik kanan lalu play kita cek ya lihat nampak atasnya oke ini dia hasilnya oke jadi dia bagian yang start awalnya dari sini akhirnya oke seperti untuk proses memotong yang sisi luarnya sudah selesai kemudian kita cek ya volumenya ya jadi volume awalnya sekian ini volume akhirnya sekian ya jadi ini awal tinggal di kolamnya akhir udah dapat volume terbuang kemudian statistiknya machining time atau proses tadi itu 22 menit 22 menit 44 detik oke kalau udah kita klik close berikutnya kita klik lagi di 2D profile karena kan akan membentuk lubang-lubang ini maka dia kan inner ya ini ganti ke laser cutting kemudian juga 1 mili disini juga setting untuk fit nya ke 100 milimeter per menit klik di geometri nah loops nya all loops ke inner loops kemudian side nya pilih start inside ya oke kemudian kalau udah klik yang mau kita proses potongnya oke ini karena udah terlalu banyak jadi kita buat untuk yang ini lubang yang pattern ini kita buat tahap yang berikutnya lagi ya kemudian klik di height oke ikuti default klik di passes ikuti default klik di link ikuti default lalu klik oke kita coba klik kanan di laser cutting lalu klik simulate all lalu klik kanan play cek ya cek dari atas kalau sisi terluar kan start nya dia berada di luar area kalau yang ini kan bagian dalam ini start nya dia berada di bagian dalam oke ya lihat kita cek infonya untuk proses ini 45 menit ya machining time dia waktunya tuh profile kedua ini 22 menit 33 detik jadi totalnya 45 menit ya dari awal sampai ke akhir tadi oke kita keluar dari simulation kemudian kita klik lagi 2D profile kita akan memproses ini yang bagian ini setting lagi ke soal laser cutting ini juga 1 mili ini setting ke 100 oke klik di geometry ini juga setting ke inner looks start ke inside oke kita klik nih 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 oke ya nol lalu klik di tab height ikuti default di tab basis ikuti default di tab linking juga ini ikuti default kalau udah kita klik ok oke ya prosesnya jadi kemudian kita klik kanan di laser cutting lalu klik simulate all klik kanan play oke kita cek ya udah selesai kita cek untuk proses yang profile ketiga ini seperti ini seperti ini ya lihat dia seperti ini berarti proses untuk membuat apa hasil potong menggunakan proses laser cutting ini udah selesai ya kita lihat waktu untuk proses ketiga ini 14 menit 51 detik total waktunya ini 1 jam 1 jam 10 detik oke ya kalau udah kita klik disini info 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 untuk volumenya ya volume awal sekian kemudian volume akhirnya 526 904 cm3 ya jadi yang tersisa ini 98% dari volume awal ya oke jadi sebagian yang terbuang itu tinggal dikurangi ini dikurangi ini dapat siangkan terpakai oke kita klik di tab display lalu klik ok untuk keluar dari simulation kemudian jangan lupa setiap perubahan kita save ya kemudian selanjutnya kita tinggal membuat list tool dan juga NC code klik kanan di laser cutting lalu klik generate set up sheet pastikan ya lokasi penyimpanannya jangan sampai salah ya lokasi di komputernya masing-masing pasti beda ya kalau di komputer kebetulan kita simpannya disini ya klik pastikan dia disini lalu klik open kita tunggu sampai list tool ini muncul kita cek simpan filenya dia simpannya disini langsung kemudian file catcam ini sudah mulai muncul ya tapi tidak setelah kita cek disini ini kan laser jet ya cutting laser jet harusnya laser cutting oke ini dia ya ini adalah list tool untuk proses laser jet laser cutting ya jadi bukan laser jet tapi laser cutting kalau air baru water jet ini laser cutting ya oke kita close kita cek dia lokasi filenya nah disini kan laser ya disini kita setting laser R0 aja ya oke enter jadi kita udah dapet nih apa namanya list toolnya list toolnya kemudian selanjutnya kita tinggal membuat NC code nya klik kanan di laser cutting lalu klik di post process all disini kan untuk proses cutting kita tinggal scan process oke ya kalau scan process sudah selesai disini kita filter coba coba ke cutting ke cutting ternyata post processor nya gak ada berarti ini bisa kita cari solusinya pakai APT intermediate APT intermediate post processor nya kita pilih ke generative machining ya ingat post processor nya ini ke generative machining APT kemudian output folder nya pastikan pastikan lagi jangan sampai salah ya lokasi file nya jangan sampai salah lalu klik open oke setelah lokasi penyimpanannya benar kemudian di program name pastikan ini 1014 baru kemudian kita klik post pada saat ini muncul ya ini kan pertemuan ke 14 ya disini kita lengkapi 1004 strip ya spasi strip kemudian spasi disini kita ketik laser cutting oke kalau udah kemudian kita klik save ya ini dia ya ini kode untuk laser cutting ya dia pakai formatnya apt bukan nc karena tadi kita cek post processor khusus untuk cutting gak ada jadi kita simpannya dalam bentuk apt oke kita cek filenya disini ada ini untuk nc code nya lalu kemudian ini untuk list tool nya ini kita rename untuk cutting ini tadi kan laser R0 ini kita ganti ini kan pertemuan ke 14 berarti P14 ini tulis tool oke udah siap nih cutting untuk proses laser pertemuan 14 kemudian juga ini nc code nya laser cutting ya kalau udah selanjutnya kita tinggal buat folder folder baru ini kita ketik ya kita rename namanya cat game misalnya ini kelas A B atau malam ya misalnya malam nih MLM ya strip ini pertemuan ke 14 P14 strip nama mahasiswa kemudian strip name oke lalu enter kemudian file-file tadi ya file-file yang kita buat tadi yaitu pada keyboard lalu tekan control klik file list tool ya lalu kita copy klik kanan lalu kita copy simpan ke dalam folder ini lalu klik kanan paste selanjutnya selanjutnya tinggal satu file lagi yaitu file komponen untuk model simulasinya ya ini disini kan ada laser jet L0 ya laser jet L0 atau disini kita bisa kita ini ya kita save dari sini kemudian save S klik kanan lalu save S arahkan dia ke tadi ini itu di ref nah disini ya disini kita betulkan namanya ini laser bukan laser jet tapi laser oke udah ya kita save kita cek ya kita cek tadi di ini ya ya jadi udah di dalam folder ini ini ada tiga file ya dikatin laser ini file part 3D untuk simulasi camnya kemudian list tool dan juga nc code ya kalau udah udah lengkap disini di dalam folder ini ini kemudian folder ini kita tinggal zip atau rar ya bisa menggunakan zip atau rar kita klik disini ya udah jadi disini file zipnya nah file zip ini nanti yang harus di kirim ya sebagai jawaban sebagai jawaban tugas ke google classroom ya di bagian tugas ya kirimnya ke bagian tugas untuk pertemuan ke 14 oke ya jadi kalau disini udah jelas ya semuanya kalau udah jelas berarti pelajaran kita untuk simulasi cam yang membahas mengenai proses cutting untuk laser cutting ini udah selesai ya maka karena ini ada pertemuan terakhir berarti minggu depan kita sudah masuk was ya jadi pelajari ya semua materi yang telah dipelajari di perkulian cat cam ini karena dasar-dasar ataupun semua soal yang nanti akan keluar di was ya pada intinya adalah menerapkan ya pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari selama 14 pertemuan kita sebelumnya ya jadi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 14 pelajari karena itu nanti menjadi apa namanya materi ya materi dasar karena apa yang keluar di soal was nanti itu tidak melenceng jauh dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya oke demikian ya yang bisa saya sampaikan berarti ini adalah pertemuan terakhir untuk perkulian cat cam karena minggu depan kita mulai masuk ke waktu was ya demikian ya yang bisa saya sampaikan seakhiri pertemuan kita kali ini ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati